Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai Resolve Function Behavior Apa itu Resolve Function Behavior? Disini merupakan tingkah laku ya, tingkah laku dari Resolve Function Jadi bagaimana tingkah laku dari Resolve Function tersebut? Disini ada 3 poin itu Poin pertama, dikatakan jika dipanggil dengan nilai yang sama Dengan nilai promise yang baru dibuat Dengan promise yang baru dibuat Yang mana promise ditether terhadapnya Maka promise tersebut akan direjek, ditolak dengan type Allure Dengan throw melemparkan type Allure Object Nah, nanti bagaimana contoh programnya kita akan lihat di slide-slide berikutnya Nah, lalu poin kedua dikatakan disini Jika dipanggil dengan nilai non-denable Misalkan primitive atau object yang mana dan property-nya tidak callable Yang tidak callable Termasuk ketika property itu tidak ada Termasuk ketika property itu tidak ada Maka promise itu dengan segera fulfill Dengan nilai tersebut Jadi, kalau misalkan dipanggil isinya primitive Isinya primitive Sehingga primitive maksudnya disini tidak ada Tidak ada property ya Tidak callable Termasuk property juga tidak ada Jadi, propertynya tidak ada Jadi, kalau property tidak ada Maka dia langsung panggil dengan value Dipanggil dengan value Maka promise tersebut akan langsung fulfill Dengan nilai tersebut Nah, lalu disini poin ketiga Dikatakan Jika dipanggil dengan nilai denable Termasuk instance promise yang lainnya Maka denable Maka denable dan method Maka denable dan method Di save Di save dan dipanggil Di masa yang akan datang Dipanggil kemudian maksudnya disini Dipanggil kemudian Hal ini selalu disebut bersamaan Bersamaan Asynchronous Bukannya berurutan Bukan synchronous Nah, den method ini akan dipanggil Dengan dua buah callback Yang mana dua buah fungsi baru Dengan tingkah laku yang persis sama Dengan resolve fung dan reject fung Yang dipas ke Executor function Jika Pemanggilan That method ini Throw Throw Artinya ada error Kemudian current promise Di reject Jadi current promise itu akan di reject Dengan melemparkan error Nah, bagaimana ini ya Implementasinya Kita akan lihat disini Poin terakhir Poin ketiga Memang disini cukup kompleks ya Kita akan lihat contoh Contoh programnya Di slide selanjutnya Poin ketiga ini Oke Sekarang kita akan membahas Mengenai resolve with same promise instance ya Ini merupakan contoh Contoh program dari poin pertama Dari slide sebelumnya Yang sudah pernah kita bahas Ya, yaitu Cons promise Sebenarnya new promise Resolve, reject Ya, tapi kita panggil resolve promise ya Kita panggil resolvenya terhadap New promise Object ini ya Kita bisa lihat New promise object Yang baru dibuat Ya, yang baru dibuat Ya, jadi Nilai promise ini kan pasti Hasilnya itu Promise Promise object Promise object dari new promise ini Yang baru dibuat Dan diharapkan akan di resolve Ya, akan di resolve hasilnya Oleh function resolve ini Tapi ternyata Kita bisa lihat disini Resolving with the same properties instance Ternyata dia resolve dengan Instance promise yang sama Ya, dia Resolve dengan instance promise yang sama Berarti Seperti looping gitu ya Looping Gitu dia panggil lagi gitu Resolve promise Nah, seperti ini Jadi Promise dot then Value Nah, gak mungkin masuk ke value Yang ada pasti ke recent Yaitu rejected Ya, error Ya, jadi outputnya Bakal rejected Type error Ya, hasil errornya Pasti dapat ya Type error ya Type error object Nah, disini katakan Chaining cycle detected For promise Artinya Ya, artinya dia terjadi looping Ya Chaining jadi ya Jadi promise object Ini di dalam promise object Di dalam promise object lagi ya Jadi tiap kali dia looping Dia buat inner Ya Inner promise Ya, dia bagikan membuat Cons promise dengan new promise Di dalam sini Ya, dan setelah itu Di looping lagi Dibuat lagi Di dalamnya lagi Seperti itu Oke, jadi ini Akan menghasilkan error Nah, ini merupakan Contoh dari poin pertama Ya, sekarang kita akan Membahas selanjutnya Untuk contoh Dari poin ketiga Yang cukup kompleks ya Kita bisa lihat disini Resolve function With denable value Ya, apa artinya Ya, disini Resolve function Tapi dengan nilai denable Nah, contohnya seperti ini Ya, new promise Resolve reject Ya, eksekutornya Berisi resolve reject Lalu Function Resolvenya kita panggil Tapi dengan denable Ya, denable disini Bukannya sebuah Sebuah Ya, bukan sebuah Variable yang Yang tidak ada artinya Gitu, bukan ya Tapi denable disini Sebenarnya merupakan Sebuah Sebuah function Ya, sebuah function Yang memang Function denable Seperti itu Nah, kita resolve Denable Disini Nah, lalu Kode yang di atas ini Ini artinya Kira-kira seperti ini Ya, akan Diterjemahkan oleh program Kira-kira seperti ini Itu nih Promise Resolve reject Try Ya, denable.den Value Resolve Value Lalu Reason Reject Reason Case Reject E Nah, seperti yang dikatakan Di poin ketiga Dari slide Sebelumnya ya Dari slide-slide sebelumnya Yang sudah Kita bahas Yaitu Disini Value akan menggantikan Resolve Dan Reason akan menggantikan Reject Ya Jadi, apa yang Diasilkan disini Di value ini Maka akan Diresolve disini Ya, resolve value Nah, apa yang Direject juga Reason-nya Akan direject disini Reject reason Ya Jadi, disini Kita lihat ya Dikatakan bahwa Kecuali Di dalam Resolve Denable Kecuali dalam Resolve Denable Kasusnya Ya, kasusnya Dua buah Contoh kasus ini Dua buah Contoh kasus ini Adalah Pengecualian Pengecualian Terhadap Resolve Denable ini Ya Dua buah Kasus ini Merupakan Pengecualian Terhadap Resolve Ya Dan panggilan Terhadap Denable Resolve Denable ini Nah, dua buah Kasus ini Jadi Kedua buah Kasus ini Kita gak bisa Katakan Diterjemahkan Jadi seperti ini Ya Tidak bisa Ya Karena ini merupakan Pengecualian Nah, kasus pertama itu Resolve Dipanggil secara Synchronous Ya Jadi secara Berurutan Sehingga Panggilan Terhadap Resolve Atau Reject Lagi Tidak ada efeknya Bahkan ketika Handler Di-attach Melalui Anadapromise.den Yang mana Belum dipanggil Ya Jadi Handler tersebut Meskipun Di-attach Ke Anadapromise.den Yang mana Belum dipanggil Tetap Gak bisa Gak bisa Diterjemahkan Seperti ini Nah, lalu Poin kedua Yang gak bisa juga Yaitu Den method Dipanggil Secara Bersamaan Sehingga Promise Tidak pernah Secara Langsung Instant Instantly Artinya Secara langsung Secara instant Di-resolve Jika Denable Dipass Ya, karena Dipanggil Asynchronous Itu bersamaan Mungkin dalamnya Ada set time out Function Dan nanti Kita akan lihat Ini juga Kedua Buah poin ini Lebih jelasnya lagi Kita akan lihat Di site-site berikutnya Contoh programnya Lalu disini Dikatakan Karena resolve Dipanggil lagi Dengan Apapun juga Denable.den Yang dipass Denable.den Yang dipass Ke nilainya Kita bisa lihat Disini Resolve Dipanggil lagi Dengan Denable.den Yang dipass Sebagai value Dipass Sebagai value Maka Resolve Function Mampu untuk Mampu untuk Flatten Denable Resolver function Ini mampu Untuk Membuat Membuat Kalau misalkan Ada Denable Lagi Denable Ada Dennya Lagi Dia akan Buat Resolve Dia akan Dia akan Resolve Semuanya Sampai Dapat Resolve Apa Akhirnya Apa Nah Ini dia Jadi kalau Misalkan Resolve Disini Valuenya Ternyata Berupa Denable Lagi Dia akan Melakukan Resolve Dia akan Melakukan Resolve Selanjutnya Terus Jadi kenapa Dia katakan Resolve Function Ini Sudah Mampu Melakukan Flatten 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 Nested Denable Jadi dia Bisa Resolve Terus Sampai Dapat Hasilnya Yang mana Berupa Yang mana Bukan Berupa Denable 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 Function Lagi Denable Object Lagi Seperti itu Nah Disini Katakan Dimana Denable Dimana Panggilan Denables Pada Fulfill Pada Unfulfill Handler Dengan Denable Lainnya Efeknya Bahwa Fulfillment Handler Dari Promise Yang sesungguhnya Tidak akan Pernah Menerima Denable Sebagai Nilai Fulfillment Jadi efeknya Fulfillment Handler Dari Promise Yang sesungguhnya Ini Dari Promise Yang sesungguhnya Ini Efek Tidak Tidak Menerima Denable Tidak Menerima Ini Denable Object Sebagai Nilai Nilai Fulfillment Karena Apa Karena Dia Akan Di Resolve Disini Sampai Dapat Maka Yang Didapatkan Sudah Bukan Denable Object Lagi Yang Didapatkan Yaitu Promise Promise Object Oke Kita Lanjutkan Lagi Nah Kita Bisa Lihat Contoh Programnya Untuk Poin Pertama Di Slide Ini Yang Mana Maksudnya Tidak Bisa Diterjemahkan Menjadi Seperti Ini Kita Bisa Lihat Resolve Call Synchronous Reexample Contoh Kalau Resolve Dipanggil Secara Berurutan Nah Seperti Ini Cons Denable Den Resolve Reject Console.log Insight Denable Sedan Method Resolve Resolve Value Nah Lalu Seperti Disini Kita Bisa Lihat Cons Promise 1 Sedang New Promise Resolve Reject Console.log Before Calling Resolve Disini Akan Diprint Lalu Resolve Denable Dipanggil Resolve Denable Tapi Disini Dipanggil Secara Persamaan Dipanggil Secara Persamaan Jadi Maksudnya Dipanggil Secara Persamaan Gimana Seperti Yang Dikatakan Di Slide Sebelumnya Resolve Dipanggil Secara Persamaan Sehingga Memanggil Resolve Reject Lagi Tidak Punya Efek Bahkan Ketika Handler Di Attach Malah Ad Promise Den Yang Belum Dipanggil Jadi Dia Ini Sudah Dipanggil Secara Persamaan Kenapa Secara Persamaan Kita Bisa Lihat Ketika Masuk Kedalam Den Ketika Masuk Kedalam Den Disini Ini Sudah Di Resolve Sudah Di Resolve Sudah Di Resolve Sama Dia Dengan Resolve Value Nah Seperti Itu Jadi Secara Bersamaan Pada Saat Resolve Den Able Ini Dipanggil Maka Nilainya Sudah Langsung Fulfill Sudah Langsung Fulfill Sudah Langsung Dipenuhi Kenapa Bisa Langsung Fulfill Kenapa Bisa Langsung Dipenuhi Karena Ketika Dia Masuk Kedalam Denable Ini Ketemu Den Function Ini Langsung Kena Di Resolve Jadi Tidak perlu Menunggu Lagi Tidak perlu Menunggu Lagi Karena Di Dalamnya Ini Tidak ada Asing Function Yang Mana Menundanya Tidak Tapi Dia akan Langsung Resolve Resolve Kecuali Ada Asing Function Di Dalam Den Ini Yang Mana Misalkan Akses File Atau Akses Ke Internet Seperti Itu Perlu Menunggu Kalau Perlu Menunggu Maka Resolve Ini Tidak Inable Objek Langsung Berhasil Fulfill Resolve Setelah Itu Dia akan Tampilkan Lagi After Calling Resolve Jadi Disini Kalau Kita Panggil Promo 1 Dan Akan Langsung Masuk Itu Promo 1 Resolve Dengan Nilai Disini Nilainya Jadi Kita Bisa Lihat Output Disini Before Calling Resolve Setelah Itu Inside Denable Inside Denable Den Method Setelah Itu After Calling Resolve Lalu Disini Promise 1 Resolve Dengan Nilai Langsung Dapat Resolve Value Seperti Itu Jadi Dennya Ini Sebenarnya Langsung Dapat Nilainya Jadi Kita Bisa Lihat Dennya Langsung Dapat Nilainya Jadi Dia Tidak Menunggu Lagi Jadi Promise 1 Ini Sebenarnya Sudah Langsung Fulfill Promise 1 Den Jadi Kenapa Disini Dikatakan Di Slide Sebelumnya Kita Bisa Baca Bahkan Ketika Handler Di Attach Melalui Another Promise Den Yang Belum Dipanggil Jadi Meskipun Den Ini Belum Dipanggil Sebenarnya Ini Sudah 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 Memenuhi Disyarat Untuk Langsung Manggil Seperti Itu Jadi Dia Sudah Berhasil Dipenuhi Sudah Di Resolve Istilahnya Nah Dikatakan Disini Jadi Dalam Contoh Ini Resolve Denable Dipanggil Secara Bersamaan Dengan Dengan Segera Menjalankan Den Method Dari Denable Kemudian Katakan Den Method Resolve Promose Ini Dan Handler Dipanggil Secara Bersamaan Handler Dipanggil Secara Bersamaan Jadi Menghasilkan Ya Menghasilkan Promose Satu Resolve Dengan Nilai Resolve Value Ya Kayaknya Handler Dipanggil Secara Bersamaan Handler Disini Dipanggil Secara Bersamaan Jadi Dennya Dipanggil Secara Bersamaan Dengan Pada Saat Resolve Jadi Dia Tidak Menunggu Lagi Jadi Promose Satu Dot Den Tidak Menunggu Lagi Biasakan Dot Den Akan Menunggu Nunggu Nunggu Promose Satu Menunggu Di Di Fulfill Di Fulfill Ya Karena Apa Karena Ya Dia harus Menunggu Dulu Karena Asing Asing Function Yang Dalam Sini Setelah Berhasil Di Resolve Baru Ini Resolvenya Akan Kembalikan Berupa On Fulfill Apalah Hasilnya Baru Dot Dennya Dijalankan Tapi Kalau Ini Enggak Ketika Masuk Ke Promise Dot Den Jadi Ketika Sudah Di Attach Ke Another Promise Dot Den Ini Dia tetap Dia tetap Nge-efect Dia tetap Tidak Tidak Akan Ber-resolve Lagi Jadi Kenapa Dikatakan Disini Panggil Resolve Atau Reject Lagi Tidak Ada Efeknya Karena Apa Karena Ketika Panggil Promo 1 Dot Den Ini Sebenernya Sudah On Fulfill Status Jadi Ketika Sampai Disini Program Ketika Sampai Disini Ketika Sampai Di Promise 1 Dot Dan Promise Satunya Statusnya Udah Bukannya Bukannya Pending Lagi Bukannya Berisi Promise Object Lagi Bukan Bukannya Pending Lagi Tapi Sudah Berisi Ini Resolve Value Sudah Langsung Di Return Sambar Resolve Ini Jadi Cara Kerjanya Udah Bukan Seperti Bersamaan Lagi Cara Kerjanya Sudah Bukan Seperti Bersamaan Lagi Tapi Cara Kerjanya Sudah Seperti Berurutan Seperti Itu Karena Sudah Langsung Selesai Tapi Tetap Kita Sebut Tetap Asing Function Promise Tetap Asing Function Resolve Bagian Denable Denable Ini Merupakan Asing Function Tapi Cara Kerjanya Sudah Seperti Berurutan Sinkronos Karena Pada Saat Tiba Di Promo 1 Promo Satunya Sudah Sudah On Fulfill Sudah Bukan Pending Lagi Jadi Pada Masuk Pada Saat Masuk Kesini Promo 1 Langsung Langsung Dijalankan Dennya Dia Tidak Akan Resolve Lagi Dia Tidak Akan Manggil Resolve Lagi Disini Tidak Akan Karena Kalau Dia Panggil Resolve Lagi Disini Tidak Ada Gunanya Karena Tidak Mungkin Sudah Selesai Sudah Settle Jadi Ketika Tiba Di Promo 1 Dan Sudah Settle Dia Tidak Menunggu Lagi Langsung Dan Dijalankan Nah Maka Inilah Dia Hasilnya Yang Dicetak Kita Lanjutkan Lagi Dengan Contoh Nah Disini Poin Kedua Kita Akan Membahas Contoh Program Dari Poin Kedua Di Slide Sebelumnya Tadi Itu Den Method Dipanggil Secara Bersamaan Atau Asynchronous Bukan Synchronous Nah Disini Dikatakan Cons Denable Ya Dan Resolve Reject Nah Consol.log Insight Denable Den Method Disini Set Timeout Resolve Resolve Value 1000 1000 millisecond Artinya Setelah 1 second Baru String Resolve Value Ini Dikembalikan Jadi Hasil Denable Menjadi Resolve Menjadi Resolve Nah Maka Disini Cons Promise 2 Mirip Disini Contohnya Dengan Promise Dengan Slide Sebelumnya Yang Dipanggil Secara Synchronous Cuma Bedanya Disini Yaitu Ini Menggunakan Set Timeout Tunggu Setelah 1 second Tunggu Setelah 1 second Baru Resolve Dapat Resolve Value Nah Jadi Akibatnya Apa Akibatnya Perbedaannya Ketika Masuk Kesini Ketika Program Masuk Kesini Ketika Program Berjalan Ke Promise 2.den Program Berjalan Sangat Cepat Tidak Sampai Dari Atas Sampai Ke Promise 2.den Itu Tidak Sampai Satu Second Mungkin Hanya Seper Sekian Millisecond Jadi Ketika Masuk Ke Promise 2.den Dia Pasti Akan Nunggu Dulu Dan Promise 2 Pasti Status Pasti Akan Mendapatkan Promise Object Dulu Tidak Mungkin Tidak Karena Pasti Status Pending Dulu Pending Dulu Selama Sekitarnya Satu Sekund Baru Masuk Kedalam Dot Setelah Resolve Ini Menghasilkan Resolve Value String Ini Jadi Akibatnya Baru Dicetak Promise 2 Resolve With Value Resolve Value Jadi Kita Bisa Lihat Disini Output Sama Persis Seperti Di Slide Sebelumnya Contoh Yang Sinkronos Contoh Yang Berurutan Tapi Kita Bisa Lihat Disini Kita Bisa Lihat Setelah After Calling Resolve Disini Sebelum Sebelum Mencetak Yang Promise 2 Dot Den Dia Nunggu Dulu Selama Satu Detik Baru Promise 2 Resolve With Value Resolve Value Baru Ditampilkan Jadi Kenapa Disini Katakan Dalam Contoh Ini Bahkan Resolve Denable Dipanggil Secara Berurutan Resolve Denable Disini Dipanggil Secara Berurutan Dan Metode Dari Denable Dipanggil Secara Bersamaan Tapi Den Metode Ini Dari Denable Object Dari Denable Object Dipanggil Secara Bersamaan Secara Asing Menggunakan Set Timeout Meskipun Resolve Ini Dipanggil Secara Berurutan Jadi Dipanggil Secara Berurutan Jadi Dipanggil Lalu Masuk Kedalam Ini Lalu Masuk Lagi Kedalam Tetap Nggak Bisa Dapat Hasil Langsung Nggak Bisa Resolve Langsung Kenapa Karena Set Time Out Sat Sat Detik Kemudian Nah Seperti Itu Nah Delay Ini Dikatakan Merupakan Resolusi Dari Promise Jadi Jadi Promise Ini Resolusi Resolve Terhadap Jadi Promise 2 Ini Resolve Terhadap Objek Promise Dapatnya Jadi Resolusi Jadi Delay Ini Merupakan Resolusi Dari Promise Dan Handler Diberikan Ke Promise 2 Dot Dead Yang Dipanggil Secara Bersamaan Pada Saat Promise Resolve Jadi Dipanggil Dengan Menggunakan Asing Bersamaan Berarti Nunggu Dulu Dan Itu Setelah Setelah Promise Itu Resolve Jadi Dennya Dipanggil Setelah Promise Itu Resolve Itu Artinya Oke Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Dengan Pembahasan Mengenai Effect Of Calling Resolve Fang Jadi Apa Efeknya Dari Memanggil Resolve Fang Ini Resolve Function Nah Disini Dikatakan Memanggil Resolve Fang Menyebabkan Promise Menjadi Resolve Sehingga Memanggil Resolve Fang Atau Reject Fang Lagi Tidak Efeknya Bagaimanapun Promise Mungkin Di dalam State Pending Fulfilled Atau Rejected Tetap Ada Tiga Kemungkinan Ini Nah Disini Dikatakan Pending Resolve Promise Ini Diresolve Pada Saat Dibuat Pending Resolve Dari Promise Ini Diresolve Pada Saat Dibuat Karena Dia Sudah Lock In Lock In Lock In Sudah Disettle Untuk Match Dengan Keadaan Dari Inner Promise Jadi Kalau Inner Promise Sudah Di Lock Sudah Di Lock Terhadap Inner Promise Jadi Intinya Tidak Bisa Dipanggil Lagi Kalau Sudah Berhasil Diresolve Dia Tidak Bisa Diresolve Lagi Kalau Sudah Direject Tidak Bisa Direject Lagi Itu Intinya Sudah Dilog In Dan Calling Resolve Outer Atau Reject Outer Lagi Throwing Allure Kemudian Dalam Executor Tidak Ada Efek Terhadap Keadaan Yang Sesungguh Jadi Tidak Bisa Dipanggil Lagi Tidak Efek Nah Disini Dikatakan Bagaimanapun Inner Promise Masih Pending Hingga 100 Millisecond Kemudian Disini Kita Bisa Lihat Contoh Program Hingga 100 Millisecond Kemudian Sehingga Outer Promise Juga Pending Outer Promise Pending Jadi Promise Yang Disini New Promise Termasuk Yang Yang Juga Sedang Pending Statusnya Jadi Disini Kita Bisa Lihat Contoh Program Cons Pending Resolve Sedang New Promise Ini Merupakan Outer Promise Resolve Outer Reject Outer Yang Merupakan Bagian Dari Executor Function Lalu Resolve Outer Disini Kita Jalankan Resolve Outer Jadi Maksud Tadi Kalau Dibawa Resolve Outer Block Ini Berarti Disini Misalkan Disini Kita Buat Resolve Outer Lagi Itu Tidak Ada Gunanya Tidak Akan Pernah Dijalankan Karena Apa Karena Resolve Outer Ini Meskipun Dia Belum Fulfill Atau Belum Rejected Resolve Resolve Outer Sudah Settle 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 In Sudah Settle In Sudah Lock In Sudah Lock In Sudah 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 Dikunci Sudah Dikunci Sudah Dikunci Terhadap New Promise Yang Inner Ini Jadi New Promise New Promise Yang Di Dalam Resolve Outer Ini Merupakan Inner Inner Promise Jadi Kita Bisa Lihat New Promise Resolve Inner Set Time Out Dia Akan Menampilkan Resolve Inner Inner Dia Akan Menampilkan String Inner Tapi Setelah 100 Minisecond Dan Yang Jadi Masalah Di Ini Sudah 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 Dikunci Sudah Dikunci Jadi Dan Kata Lain Disini Promise Yang Author Promise Ini Author Promise Pasti Harus Menunggu Inner Promise Ini Yang Nggak Bisa Enggak Itu Harus Karena Meskipun Inner Promise Ini 100 Minisecond Kemudian Baru Berhasil Resolve Tapi Nggak Berarti Nggak Berarti Kalau Di Bawah Ditemukan Resolve Outer Lagi Maka Menjadi Batal Resolve Outer Yang Di Atas Ini Lalu Menjadi Menjadi Resolve Outer Yang Bawah Yang Dijalankan Tidak Tidak Seperti Itu Karena Apa Resolve Outer Yang Di Bawah Sudah Return Dulu Sudah Return Dulu Meskipun Masih Berupa Promise Objek Meskipun Belum Fulfill Pada Saat Itu Tapi Sudah Statusnya Lock In Itu Artinya Dia Sudah Terikat Sudah Lock Sudah Tidak Bisa Dipisahkan Lagi Terima kasih Semuanya Kita Akan Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax